Kisah pilu dialami Reni, pekerja migran wanita asal desa Kedokan Bundar, Kabupaten Indramayu, viral di media sosial. Dalam unggahan di media sosial, korban luka serius di sekejur tubuh, bagian mulut korban lebam, serta mengalami gangguan pendengaran. Luka serius dialami korban setelah dianiaya majikanya di negara Taiwan. Kemaran majikan berjumpa ada penganiaan lantaran kesal pada korban 37 tahun yang bekerja sebagai buru migran meminta dipulangkan ke tanah air. Selama bekerja 14 bulan, korban kerap dianiaya termasuk memaksa korban memakan kotoran anjing. Keluarga korban berharap pemerintah Indonesia dapat memfasilitasi pemulangan korban ke kampung halaman di Indramayu. Saya langsung besoknya lagi saya langsung datang, ibu Reni, ibunya Reni dan berkoordinasi diwakili sama anak dan pamannya. Saya langsung mengadukan pengaduan ke BP2MI Ramayu agar secepatnya memberikan pemulangan saudara Reni sambil menunggu proses hukumnya majikanya. Dan diberi hak-haknya ibu Reni baik gaji maupun asuransinya. Dan saya berharapannya kepada pemerintah Indonesia, khususnya ibu bupati dan bapak presiden, mohon dibantu pemulangan ibu Reni ke tanah air. Keluarga korban dibantu APRADESA dan SBMI Indramayu akan melaporkan kasus penganian ini kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Terima kasih telah menonton!